Silih berganti ungkapan kekecewaan di ucap para saksi yang menjadi korban skenario Sambo. Luapan perasaan membanjiri saat hadir dalam sidang terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya, mantan WKDNB, Biro Paminal Arif Rahman Arifin yang tak dapat membendung kesedihannya saat hakim menanyakan perasaannya soal kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP, Arif harus menjadi terdakwa lantaran menjalankan perintah Sambo dalam skenario kematian Brigadir Yosua. Ia merasa sedih saat menceritakan nasibnya setelah diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan kepolisian. Kapan saudara di Patsus? Tanggal 8 ya, boleh ya. Tanggal 8 Agustus. Saudara ikut di sidang kode etik? Ikut ya, boleh ya. Apa hukuman saudara? Di PTDH ya, mbak. PTDH dan saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini. Bagaimana perasaan saudara? Sedih ya, mbak. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja saja, mbak. Bagaimana? Hanya bekerja ya, mbak. Hanya bekerja saja. Saudara dibohongin kayak gini gimana? Apa jabatan saudara sebelumnya? Wakaden Paminal. Wakaden Paminal. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani sidananya. Sementara itu mantan KDNA Biro Paminal Agus Nurpatria juga mengaku kecewa telah dibohongi Sambo yang kala itu merupakan atasannya. Mendapatkan arahan seperti itu, apa yang terjadi pada saudara dan kawan-kawan yang mendapatkan pengarahan itu? Tidak ada yang mulai karena kan saya hanya menunggu perintah. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulai. Maksud kami pada saat itu, saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar saja yang mulia. Hal yang wajar saja? Walaupun di kemudian hari berubah? Siap, karena saya juga merasa dibohongin setelah semuanya terungkap yang mulia. Ungkapan kesal dan kecewa juga diungkapkan Kabiro Paminal Hendra Kurniawan yang merasa telah dikadali atasannya Ferdi Sambo. Ia mengaku baru sadar ketika melihat pemberitaan di media. Hendra mengaku kepada hakim saat ini dirinya mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri dan tunduk kepada proses hukum yang akan dijalaninya. Artinya setelah saudara tahu itu semua. Ya saya sempat. Saya gak sama Agus. Ketika Iriksus Gus. Ini kayaknya nih kita dibohongin ini. Terus Agus bilang, masa sih bang begitu? Iya kayaknya seperti itu. Karena Iriksus ngomongnya begitu. Wah kok sampai sejauh gitu sih bang saya dikadalin begitu. Kita dikadalin begitu semua. Ya gak tahu ini Gus. Ini abang juga mau dipatsus. Jadi selama dipatsus. Ya diisolasi selama satu bulan penuh. Tidak boleh diunjungin keluarga segala macam. Kita gak tahu lagi. Yang mulia. Tahu-tahu ya pemberitaan-pemberitaan di televisi saja. Senada yang diungkapkan saksi Ari Cahyanugraha atau Acai. Yang kecewa dengan langkah Ferdi Sambo. Dengan mereka yasak kasus tembak-menembak. Acai menyebut apa yang dilakukan Sambo berdampak pada sejumlah personel Polri. Dari pomecatan hingga demosi. Gimana perasaan saudara? Kecewa yang mulia. Kenapa kecewa? Selama Pak Ferdi Sambo menjadi atasan saya tidak pernah ada yang aneh-aneh dari beliau. Beliau juga saya yakin di Propom juga mengajarkan selalu yang baik, yang mulia kepada anggotanya, kepada seluruh jajarannya. Tapi kenapa di saat ada kejadian seperti itu, beliau tidak menceritakan yang sebenar-benarnya. Karena menurut saya perkara ini perkara mudah yang mulia. Namun yang jadi korban mulai dari Pak Beni, Jenderal Beni, Jenderal Hendra sampai ke bawah, sampai ke saya. Sampai ke junior saya, Arsyad yang Ibda pun kena demosi juga yang mulia. Mereka semua orang baik. Tidak ada satu pun keinginan untuk menghalang-halangi bahkan merusak. Tapi apa daya yang boleh, yang memerintahkan Kadipropam masih aktif. Kami bisa. Skenario Sambo melibatkan banyak polisi yang akhirnya berujung PT DH dan demosi. Sambo pun lantas meminta maaf kepada para korban skenario-nya tersebut. Saya minta maaf kepada Sampai senior. Saya sama, saya tidak tahu kenapa yang saya minta maaf. Kami saya tidak meminta maaf, karena saya tidak meminta maaf kepada saya. Kami saya tidak meminta maaf kepada saya.